Rumah Dinas Kepala Puskesma Sarolangun menjadi amukan si jago merah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran terjadi di wilayah kota Sarolangun tepatnya berada di samping laman besamo. Diketahui rumah yang menjadi amukan si jago merah tersebut merupakan rumah Dinas Kepala Puskesma Sarolangun. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun mengatakan, bahwa kondisi rumah tersebut dalam keadaan tak berpenghuni karena telah ditinggal penghuni yang sudah pensiun. Api berasal dari garasi mobil dan merambat ke bagian atap rumah. Dinas pemadam kebakaran setempat menurunkan tiga unit mobil pemadam dan akhirnya api pun berhasil dipadamkan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ini armada namkar, kemudian api dapat dipuasai, sehingga rumah tidak habis, namun bagian atas, bagian dek memang sudah terbakar. Namun secara keseluruhan rumah masih utuh dan tidak merambat ke dinding dan konsen-konsen yang lain. Kalau korban jiwa nih, kemudian korban yang lain nih, kecuali properti daripada rumah itu sendiri. Nah kemudian kalau kita nilai ya berlilai kuruhan juta. Dari Kabupaten Sarolangun, Ridho Habibullah, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!